Intro Ujian Harry Kane akan semakin besar kalau bertemu Perancis pada minggu dini hari pukul 2 Harry Kane sendiri harus mampu melewati hadangan tim tangguh dan juara bertahan Piala Dunia Perancis Jelas, melawan Perancis bukan sebuah fenomena yang mudah Sebab Perancis sendiri dikuni pemain-pemain kebakat yang juga bermain di Premier League Inggris Pada Piala Dunia XC Qatar 2022 ini, Inggris memang tidak dijadukkan untuk juara Namun Inggris adalah semifinalis Piala Dunia XC sebelumnya di Rusia Yang kalah itu, Inggris hanya kalah tipis dari Kroasia Namun untuk Piala Dunia kali ini, komposisi sekuat Inggris tidak berbeda dengan Piala Dunia XC lalu di Rusia 2018 Cideranya Rahim Sterling jelas membuat Inggris tak memiliki supersar dengan kecepatan tinggi Karena Rahim Sterling adalah salah satu pemain kesayangan Gerard Southgate pelatih Inggris Saat melawan Perancis jelas tidak mudah Karena Perancis di arsiteki pelatih cerdas semacam Didir Desam Yang memiliki pengetahuan analisis strategi yang baik Didir Desam adalah sosok mantan arsitek Juventus yang kental akan pengetahuan Selain itu, Perancis juga dihuni dengan skuat muda mewah Macam Krian Barto, Oliver Giroud, Anthony Crismond, dan Osman Dindo Lini pertahanan Perancis juga dihuni defender-defender tangguh macam Dayat Upamekan, Julius Kondi, Rafael Varane, dan sang keeper dan kapten Hugo Loris Jelas, saat melawan Perancis, Inggris tidak boleh hanya bertumbuh pada serangan dari sayap melalui Bill Foden dan Buka Yusaka Jelas, tim Perancis tidak bisa diremehkan karena memiliki fullback yang tangguh Macam Theo Hernandez yang sudah berpengalaman bermain di Serie A dan negat champion Dan Theo Hernandez memiliki gaya permainan mirip Paulo Maldini Dan Inggris harus mewaspati serangan balik Perancis melalui Theo Hernandez ke arah Krian Bapak Jika Inggris tidak mau kecolongan Jika tidak ingin kecolongan Harry Maguire dan Luke Shaw harus mewaspati serangan balik Counter attack tim Perancis Timnas Inggris harus bermain sabar dalam melancarkan pola serangan Ke seperempat kotak pertahanan Perancis Sebab sekali salah passing Sekali melakukan kesalahan operan bola atau passing Atau hal lain Perancis melalui kecepatan Krian Bapak Inggris akan memburbar di bawang Inggris Sangat kejam Seperti roket dan keeper Inggris Jordan Vickport akan kewalahan menahan tembakan-tembakan pemain Perancis Seperti Krian Bapak Jika Mani Jika Mani Oliver Jiro dan Osman Dembili Inggris sendiri perlu mewaspati mesin permainan Perancis yang ada di dua titik Dalam diri Krian Bapak dan Anton Griezmann Yang memiliki visi dan passing permainan yang baik Dan juga mampu menciptakan puluhan peluang bagi Perancis Jelas Gerard Shotgate pelatih Inggris harus mematangkan pola permainan Yang seimbang antara menyerang dan bertahan Kalah melawan Perancis Komposisi pemain Perancis jelas seperti ayam binantan yang akan selalu mencuri peluang sekali Dan sekecil apapun untuk cetak gul Jika Inggris terlalu kegabah menyerang Bukan tidak mungkin Justru gul akan berbalik ke gawah Inggris yang dikawal oleh Jordan Vickport Mampukah Gerard Shotgate memecahkan rekor melawan Perancis di Qatar 2022 kali ini Karena diprediksi yang paling difavoritkan untuk menang dalam lagi ini adalah Perancis Sang juara bertahan Dalam laga Perancis melawan Inggris Inggris sendiri menatap laga tersebut dengan optimisme tinggi Salah satu penyerang Inggris dan pemain sayap Inggris Bill Forden mengaku senang dan antusias menanti Ke perempat final biala dunia Pada laga melawan Perancis Karena laga ini melupakan laga favorit Pemain sayap asar Manchester City itu Untuk mengasah kemampuan dan skill pola-pulanya Menurut Bill Forden Tidak ada laga yang sebesar ini Yang kita nantikan Pasti Inggris akan mampu menemukan performa terbaik Jika mampu menemukan performa terbaik Kami Inggris pasti dapat menciptakan peluang Dan mencetak gol Serta mengalahkan juara bertahan Perancis Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton